. Upacara ngeruak menandai dimulainya proyek moda raya terpadu, MRT, atau Bali Urban Subway. PT Sarana Bali Bipajaya, SBDJ, bersama PT Bumi Indah Prima, DIT, menggelar upacara tersebut di Sentral Parkir Kuta, Rabu, 4 September 2024. Peletakan batu pertama dalam upacara tersebut dilakukan oleh penjabat, PJ, Gubernur Bali, Sang Made Mahendra Jaya, diiringi doa yang ditimpin oleh Idaratu Peranda Geria Gulingan. Proyek Bali Urban Subway ini terwujud atas inisiasi pemprov Bali yang kemudian ditindaklanjuti oleh PT SBDJ berkolaborasi dengan PT BIP untuk membangun sarana angkutan umum masal berbasis kereta di Pulau Bali. Direktur utama PT SBDJ Ari Ashara dalam keterangannya menyampaikan, proyek Bali Urban Subway akan dibangun dalam 4 fase. Yakni, fase 1 yang meliputi Bandara Igusti Ngurahai, Kuta Sentral Parkir, Seminyak, Berawa, Cemagi, dengan panjang 16 km. Kemudian, fase 2, Bandara Igusti Ngurahrai, Jimbaran, Unud Nusa 2, sepanjang 13,5 km. Fase 3 meliputi Sentral Parkir Kuta, Sesetan, Renon Sanur. Selanjutnya, fase 4 meliputi Renon, Sukawati Ubud. Namun, fase ketiga dan keempat masih tahap visibility study atau uji kelayakan. Total, nilai investasi untuk kedua fase pertama mencapai 10-8 miliar USD, dan untuk keseluruhan 4 fase adalah 20 miliar dolar Amerika. Sesuai dengan perencanaan yang disepakati meliputi pembangunan 4 fase. Fase 1, Airport, Kuta Sentral Parkir, Seminyak, Berawa, Cemagi. Fase kedua, Airport, Jimbaran, Unud, dan Nusa 2. Fase ketiga, Kuta Sentral Parkir, Sesetan, Renon, dan Sanur. Dan fase keempat, Renon, Sukawati, hingga Ubud. Panjang fase 1 adalah 16 km, sedangkan panjang fase kedua adalah 13,5 km. Diharapkan fase Airport Kuta dan fase Airport Jimbaran, Unud, Nusa 2 dapat beroperasi di akhir kuartal 2 atau di awal semester 1 di tahun 2028. Dan secara keseluruhan fase 1 dan fase 2 akan diperkirakan beroperasi penuh pada akhir tahun 2031. Pembangunan fase Bandara Ngurah Rai ke Kuta Sentral Parkir, ditambah keseluruhan fase 2, ditargetkan dapat selesai pada akhir kuartal kedua pada tahun 2028. Proyek MRT Bali mengedepankan konsep pembangunan berkelanjutan yang sejalan dengan nilai-nilai trihita karana, yaitu menjaga keseimbangan hubungan dengan sang pencipta, sesama manusia, dan alam. Dalam mewujudkan komitmen ini, Bali Urban Subway akan menggunakan konstruksi infrastruktur bawah tanah yang dinilai paling sesuai dengan kondisi geografis dan budaya Bali, serta menjaga keasrian lingkungan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!